Sorotan lainnya, Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merealisasikan wacana percepatan reformasi hukum untuk pembenahan semramutnya penegakan hukum di Indonesia. Apakah tim besutan oleh Menko Polhukam ini dapat menunjukkan taringnya? Pemerintah membentuk tim percepatan reformasi hukum untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas mengkoordinasikan antar kementerian dan lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas. Program ini mencakup reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Menko Polhukam menjelaskan bahwa tim besutannya akan menjadi perumus permasalahan hukum untuk menghasilkan saran berdasarkan kasus-kasus hukum yang bermasalah. Ini akan menghasilkan naskah akademik dan rekomendasi dari celah-celah hukum mana kasus-kasus seperti ini diselesaikan. Misalnya ini harus diputihkan, yang ini diganti oleh negara, yang ini harus begini dan seterusnya itu nanti rekomendasinya. Karena kalau aturan hukum yang ada sekarang ini sudah bagus dan lengkap. Cuma macer di jalan. Sejumlah permasalahan hukum yang belum selesai di Indonesia seperti kasus pelanggaran HAM berat, mafia tanah, kejahatan luar biasa korupsi, dan polemik peraturan perundang-undangan hingga saat ini. Namun, hal tersebut membuat pembentukan tim percepatan reformasi hukum menuai pro dan kontra publik. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana, melihat penegakan hukum di Indonesia jauh dari kata baik. Praktek-praktek mafia hukum, mafia peradilan tidak juga kunjung selesai. Sekarang hukum itu ditempatkan sebagai instrumen saja, alat saja untuk strategi pemenangan pemilihan umum, baik Vilek, Mopeng, Bipres di 2024. Jadi hukum betul-betul sedang kehilangan harp marwah dan martabatnya dalam baca menata saya. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Rubus Rahadian Syah, menilai langkah yang diambil Mahfud belum tepat sasaran. Kurang urgen gitu, Mas. Karena persoalannya kan sebenarnya sudah ada aparat penegak hukum dalam hal ini lembaga-lembaga yang menangani terkait reformasi hukum, Mas. Baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, makam agung, kemudian juga ada KPK, ada juga ombudsmen juga untuk layanan publik, dan semuanya ada, Mas. Jadi mereka sudah selama ini kementerian dan lembaga maupun atau lembaga-lembaga itu sudah berfungsi gitu. Hanya persoalannya ini aja, Mas, kurang sinergitas, kurang koordinasi, dan minimnya kerjasama itu, Mas. Sehingga seringkali penanganan hukum itu terus berjalan lambat atau berjalan kurang lancar lah kira-kira gitu. Di lain pihak, pengamat hukum berharap pembentukan tim percepatan reformasi hukum ini jangan sampai mengandung unsur politis agar pemerintah semakin gamblang menegaskan kekuasaannya melalui ranah hukum. Menjadi pertanyaan juga, kenapa tim ini atau kenapa niatan ini baru dikemukakan pada akhir-akhir pemerintahan Pak Jokowi. Nah itu yang menurut saya, yang pada akhirnya nanti akan termakan oleh waktu. Waktu pembuatannya aja nanti juga bisa jadi, belum selesai rancangannya, pemerintahan sudah habis. Namun, Wakil Ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum, Laudem Syarif tidak dapat memastikan efektivitas timnya. Saya tidak bisa menjamin ya, tetapi saya akan meminta, kita harus meminta, saya tidak bisa menjamin bahwa semua rekomendasi dari tim itu akan dijalankan oleh pemerintah dan BP. Saya tidak bisa jamin itu. Apalah pangkat saya ini kan. Tapi kalau sudah ada di dalam prioritas kerja untuk reformasi, dan kalau itu tidak dijalankan, ya itu adalah utang pemerintah. Sehingga masyarakat bisa meminta. Upaya pemerintah melalui Kemenkopoh Lukam untuk menuntaskan carut-marut hukum di Indonesia patut diapresiasi. Meski ada sejumlah pandangan, langkah yang diambil pemerintah ini untuk menghapus nokta merah hukum bisa saja menjadi hal yang sia-sia. Apakah tim yang digadang-gadang ini dapat menunjukkan tarinya dan mencabik-cabik tabir kelam hukum di Indonesia? Tim Liputan, Kompas TV